Oke teman-teman, berjumpa lagi dengan saya, saya Fulut V di channel Mr. Shotong Dan di video sebelumnya, saya pernah membuat vometer menggunakan 2 buah IC LM3915 dan 20 LED Menurut saya, hasilnya ini cukup bagus dan bisa digunakan untuk amplifier Tapi, tahukah kalian, jika ada IC seri lain yang bisa digunakan untuk membuat vometer seperti ini IC tersebut adalah IC LM3914 Bisa dibilang ini masih satu keluarga dengan LM3915, tetapi memiliki sedikit perbedaan Dan tujuan saya membuat video ini adalah membandingkan kedua IC tersebut Bagaimana hasilnya? Simak terus video ini sampai selesai IC LM3914 dan IC LM3915 memiliki jumlah pin dan juga skema yang sama Jadi, saya bisa menggunakan desain PCB yang saya gunakan untuk vometer LM3915 pada video sebelumnya Untuk digunakan di vometer LM3914 Jadi, tidak perlu perubahan PCB dan juga skematiknya Ini adalah skema vometer LM3915 pada video saya sebelumnya Dan di sini, IC akan saya ganti menggunakan LM3914 Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, karena kedua IC ini sama Jadi, saya tidak perlu merubah desain PCBnya Itu artinya, saya dapat langsung memasang IC LM3914 ini di PCB LM3915 Nah, di sini saya menggunakan jasa website PCBWay.com untuk mencetak PCB saya Jadi, PCBWay.com ini adalah sebuah layanan atau website penyedia jasa untuk mencetak PCB Kemudian juga ada assembly PCB Dan juga masih banyak lagi seperti CNC dan 3D printing Nah, di sini kalian juga bisa melihat artikel-artikel dari berbagai maker di dunia Yang mereka bagikan di platform PCB.com Oke, selanjutnya kita akan menginserting PCB ini menggunakan IC LM3914 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, PCB sudah selesai saya inserting Dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa komponen yang tidak saya pasang Nanti akan saya jelaskan di bagian berikutnya Di sini saya sudah memiliki 2 Fumeter dengan IC yang berbeda Pertama adalah Fumeter dengan IC LM3914 Dan yang kedua adalah LM3915 Nah, di sini kalian bisa lihat ada beberapa komponen yang tidak saya pasang di LM3914 Karena sebenarnya memang itu yang digunakan Jadi, komponen lain yang terpasang di IC LM3915 itu tidak saya gunakan Yaitu di bagian yang ini Oke, sekarang kita akan langsung saja bandingkan kedua Fumeter ini Untuk memutar musik dan melihat display-nya Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Oke, sekarang kita sudah masuk ke bagian kesimpulan dari percobaan yang sudah saya lakukan Kesimpulan pertama adalah IC LM3915 dan LM3914 memiliki bentuk fisik, pin dan juga skema yang sama Jadi, PCB untuk LM3915 bisa dipakai untuk LM3914 dan juga sebaliknya Kedua, saat kondisi tidak ada sinyal audio pada Fumeter Dua led pertama pada IC LM3915 menyala dan semua led pada LM3914 semuanya mati 3. IC LM3915 lebih responsif dari LM3914 Terlihat dari led IC LM3915 lebih penyak menyala daripada IC LM3914 di waktu yang sama Jadi, itu tadi kesimpulan yang dapat saya buat dari percobaan yang sudah saya lakukan Jika ada tambahan, kalian bisa komen di kolom komentar Dan juga jika ada pertanyaan, kalian juga bisa tulis di kolom komentar Sekian video dari saya, semoga bermanfaat Terima kasih Sampai jumpa di kolom komentar Terima kasih